selamat menikmati Kali ini saya akan membahas tentang Animal Welfare Animal Welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku hewan yang perlu diterapkan dan ditegatkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan Sesaran Animal Welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia dimana intervensi manusia sangat mempunyai keberlangsungan hidup hewan bukan yang hidup di alam Penjelasan 5 konsep Animal Welfare 1. Bebas dari rasa lapar dan haus dapat dilakukan dengan pemberian pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang 2. Bebas dari rasa tidak nyaman dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai 3. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit yang dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan apabila kebebasan tidak terpenuhi akan memicu kematian ternak dan penelunuhan penyakit hewan maupun manusia 4. Bebas mengekspresikan perilaku alami Kebebasan ini dipenuhi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang cukup untuk pemeliharaan ternak penataan ternak berdasarkan fisiologis, fisik, dan reproduksi ternak 5. Bebas dari ketakutan dan rasa tertekan dapat dipenuhi dengan pemberian perlakuan yang dapat mencegah rasa takut dan penderitaan ternak undang-undang nomor 6 tahun 1567 pasal 22 tentang kesejahteraan hewan untuk kepentingan dan kesejahteraan hewan maka raturan pemerintahan ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang 1. Tempat dan perkendangan 2. Pemeliharaan dan perawatan 3. Pengumputan 4. Pengunaan dan pemanfaatan 5. Cara pengukuman dan pengumputan 5. Pengunaan dan pemanfaatan Yang dimaksud dengan hewan, laboratorium adalah hewan yang dikelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, penujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model dengan penyakit manusia Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan sebagainya yang memiliki keadaan fisiologis dan psikologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya yang sesuai 5. Freedom Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat jantaran 1. Meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan 2. Meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerjaan yang melibatkan hewan karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan, terutama hewan potong, menjadi tenang dan tidak beringas 3. Mendapatkan hasil ternak yang berkualitas Ternak yang stres dan penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong apalagi mati sebelum dipotong akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik yaitu daging tidak rosak atau tidak memar atau luka daging yang aman, sehat, utuh dan halal dan daging yang lembut atau tidak warna, cerah, segar dan lembab 4. Meningkatkan harga jual Hasil utama berkernak daging, telur dan susu dan juga harga jual hasil ikutan seperti lainnya Meningkatkan Kandang close house atau CH sudah termasuk sejahtera karena telah menyediakan suhu dan kelembaban ideal bagi ayam sehingga meminimalkan stres akibat perubahan kondisi lingkungan dan kandang close house dapat meminimalkan kontak langsung ayam dengan organisme lain dan memiliki pengaturan ventilasi yang baik untuk menyediakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi ternak dan juga dengan adanya kipas angin atau tempat keluarnya udara yang ada pada ujung kandang dapat mengurangi gas amonia dan kandang close house juga dapat dimodifikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.